Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Dahulu kala, kebajikan hanya tertebar di wilayah bumi utara, sehingga bumi terasa miring ke utara. Wilayah bumi selatan benar-benar kosong dari kebajikan. Siwa bertitah kepadaku agar tinggal di bumi selatan. Dan dengan kepergianku ke selatan, bumi jadi berimbang. Oleh karenanya, aku mendapat berkah khusus dari siwa. Oleh karenanya pula, aku dikenal sebagai guru di tanah selatan. Di bumi pula, aku menjadi pembimbing para penghumi yang tinggal di tanah selatan. Yang dikenal dengan nama Nusantara. Tujuh penumpang perahu itu segera berdiri manakala pelabuhan canggu. Yang terletak di wilayah ibu kota Majapahit, telah berada di depan mata. Perahu yang mereka tumpangi mengantarkan mereka menepi sampai di tepi dermaga. Perahu itu, mereka sewa semenjak dari pelabuhan ujung Galuh. Setelah mereka turun dari jung milik orang Jawa yang mereka tumpangi. Sepanjang perjalanan, tak lepas-lepas mata mereka mengagumi keramaian lalu lintas di sungai berantas. Berbagai macam orang mereka temui, berbagai ragam bahasa mereka dengar, bahkan berbagai model perahu mereka lihat. Baru kali ini, dua orang berjubah putih di antara tujuh penumpang lain perahu tersebut melihat hirup pikuk kegiatan manusia yang seramai itu. Inilah Majapahit, teriak hati mereka. Kabar kebesaran kerajaan Jawa itu, sekarang benar-benar mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Tak bosan-bosannya, mata mereka mengamati orang-orang yang sebegitu sibuk dan sepertinya tak mengenal kata istirahat di sana. Orang China berseliweran, berbaur dengan orang Malaka, ada juga orang Persia. Terlihat pula orang Siam, orang India, ditambah beberapa orang yang tidak begitu mereka kenal. Beberapa di antaranya berkulit hitam dan berambut keriting. Menurut tukang perahu, yang berkulit hitam dan keriting adalah mereka yang berasal dari wilayah Timur Majapahit. Tak puas mata mereka mengamati sekeliling, layaknya orang desa yang baru pertama kali masuk kota. Padahal mereka sendiri dari Kautara, ibu kota besar salah satu kerajaan yang ada di Kampang. Dua orang berjubah putih itu, tak lain adalah Teratawang dan Teruongnit. Dua santri, Syekh Ibrahim Al-Akbar yang telah berhasil mencapai Kumasik. Lantas menumpang Jum Saudagar Malaka, yang kebetulan hendak bertolak ke Jawa. Namun sayang, seperti yang diceritakan sebelumnya, Jum milik Saudagar Malaka itu dihadang para bajak laut alias Lanun. Saat melintasi perairan di utara Palembang. Berdelapan mereka hendak meloloskan diri dari kepungan para Lanun yang sudah menguasai Jum. Sayangnya, Cuetri tewas dalam pertempuran. Hingga hanya tujuh orang yang berhasil meloloskan diri dari para penjahat laut itu, setelah terlebih dulu merebut perahu mereka. Di tengah samudera, setelah terkatung-katung selama dua hari, sebuah jung milik Saudagar dari Jawa yang kebetulan lewat melihat mereka. Orang-orang Jawa segera menyelamatkan mereka dan memberi tumpangan. Saudagar Jawa yang berlayar dari Malaka itu, tercenung mendengar tuturan Saudagar Malaka ketika berkisah tentang jung dagangnya yang diserang gerombolan Lanun Palembang. Atas kebaikan Saudagar Jawa itu, mereka akhirnya diberi tumpangan cuma-cuma untuk berlayar menuju Jawa. Seminggu kemudian, jung itu telah berlabuh di pelabuhan ujung galuh. Ketujuh orang ini, benar-benar mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudagar Jawa tersebut. Sesampainya di ujung galuh, pelabuhan utama Kerajaan Majapahit yang menghadap Selat Madura, tak terkira betapa girang hati mereka. Turun dari jung yang merapat di pelabuhan besar itu, segera mereka menyewa perahu kecil berkabit untuk mengantarkan mereka masuk ke pelabuhan canggu, yaitu pelabuhan dalam yang bisa dicapai dengan melewati sungai berantas, yang mengalir dan bermuara di pelabuhan ujung galuh. Hanya perahu-perahu sederhana atau kecil yang bisa memasuki canggu, sedangkan jung-jung besar harus berlabuh di ujung galuh. Saudagar Malaka beserta anak buahnya memutuskan untuk mengikuti dua santri campak ibu. Sang saudagar berencana untuk membeli jung baru, jung buatan Jawa yang terkenal besar dan mempunyai ketebalan luar biasa saat dihantam mimis meriam. Oleh karenanya, sang saudagar pun memutuskan untuk menuju trawulan, demi memesan sebuah jung pada seorang undagi, pengrajin jung. Namun, manakala mendengar bahwasannya teratuan dan truang nit hendak menuju keling, sementara mereka berdua belum tahu jalan yang harus dilalui. Sang saudagar memutuskan untuk menyertai mereka. Sedikit banyak, walau dia orang Malaka, dia tahu seluk beluk wilayah Majapahit, karena dia sering berlayar ke Jawa. Ini dilakukan sang saudagar karena dia merasa sangat berterima kasih karena telah ditolong oleh dua santri campak itu. Bahkan, karena telah berusaha menolong dirinya, satu teman mereka tewas. Kini, pelabuhan canggu sudah di depan mata. Para penumpang perahu segera bangkit dari duduknya ketika perahu mulai merapat ke Bermaga. Biruk pikuk manusia sepanjang sungai berantas, mulai dari pelabuhan luar ujung galuh hingga pelabuhan dalam canggu. Sungguh tak terkira. Para prajurit Majapahit semakin banyak ditemui di sekitar pelabuhan canggu. Tujuh penumpang ini cepat naik ke darat begitu perahu sudah merapat di Bermaga Pelabuhan. Menurut Syekh Ibrahim Al-Akbar, guru teratuan dan teruangnit, di Majapahit, mata uang Cina juga berlaku. Tidak perlu menukarkan mata uang Cina dengan mata uang Majapahit. Oleh karenanya, tiga santri yang terpilih menjadi duta Syekh Ibrahim Al-Akbar itu sengaja diberi bekal mata uang Cina. Teratuan tidak merogoh kantong uangnya. Namun keburu saudagar Malaka mengulurkan sepuluh keping mata uang Pichis kepada pemilik perahu. Pichis adalah sebutan mata uang Cina di Majapahit. Uang yang diulurkan itu berasal dari dinasti Yuan. Pemilik perahu serta-merta menerima sepuluh Pichis tersebut. Lantas memberikan kembalian sebanyak tiga keping gogok, yaitu mata uang Majapahit yang terbuat dari logam biasa. Saudagar Malaka itu segera menerima kembaliannya. Seusai menerima uang kembalian, tujuh orang tersebut segera bergerak meninggalkan pelabuhan canggu. Beberapa prajurit Majapahit tampak memperhatikan mereka. Namun ketujuh-tujuhnya terus berjalan dengan sikap wajar. Keluar dari pelabuhan terlihat sebuah pura yang megah dikelilingi tembok pembatas yang begitu indah dan penuh ukiran. Di tengah-tengah pura tampak menjulang sebuah lingga yoni yang berjejal ukiran pula. Lingga adalah simbol purusa atau Tuhan. Yoni adalah simbol sakti atau daya yang menggerakkan prajuriti sebagai cikal bakal unsur material semesta raya dalam kepercayaan agama siwa Buddha Majapahit atau yang lebih sering disebut dengan agama Buddha saja. Dalam pusat penyembahan yang biasanya difokuskan pada lingga yoni ini. Lingga yoni yang menyembul itu terbuat dari batu cadas. Biasanya bentuknya terdiri dari tiga bagian. Bagian dasar, tengah, dan atas. Di bagian dasar biasanya berbentuk segi empat dan setiap sisi dihiasi dengan ukiran maga. Sedangkan di bagian tengah baru terukir bentuk yoni dengan salah satu sisinya yang berbentuk saluran memanjang. Di bagian atas tepat di tengah-tengah bentuk yoni tersembul bentuk bulat panjang sebagai wujud lingga. di pintu pura terukir gambaran Dewa Tanawa Sangat yaitu perwujudan Dewa Siwa dalam delapan dewa. Masing-masing berkuasa atas delapan arah mata amin dengan pusatnya Batara Siwa sendiri yang ada di tengah. Delapan Dewa itu adalah Purwa atau Wetan Timur dilambangkan berwarna putih dan Batara Iswara bersenjatakan Bajra dengan perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Genia atau Kidul Wetan Tenggara dilambangkan berwarna Badu merah muda warna campuran antara putih dan merah dan Batara Mahesora Maheswara bersenjatakan Dupa dengan perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Daksina atau Kidul Selatan dilambangkan berwarna Abang merah dan Batara Brahma Brahma bersenjatakan Danda sebagai perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Nairiti atau Kidul Ulun Barat Daya dilambangkan berwarna jingga oranye warna campuran antara merah dan kuning dan Batara Ludra dan Batara bersenjatakan Kapda sebagai perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Pasciman atau Kulon Barat dilambangkan berwarna kuning dan Batara Mahadewa bersenjatakan Nagapasa sebagai perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Wayabia atau Warpulon Barat Laut dilambangkan berwarna wilis nila warna campuran antara kuning dan hitam dan Batara Sangkara bersenjatakan Buajah sebagai perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Utara atau Lor Utara dilambangkan berwarna ireng hitam dan Batara Wisnu bersenjatakan Cakra sebagai perwujudan Batara Siwa yang menjaga di sana. Ersanya atau Lor Wetan Timur Laut dilambangkan berwarna biru warna campuran antara hitam dan putih dan Batara Sambu bersenjatakan Trisula sebagai perwujudan Batara Siwa yang memuja di sana. Madia atau Tengah dilambangkan berwarna Montewarno aneka warna dan Batara Parama Siwa atas Batara Sada Siwa tengah Batara Siwa bawah yang berkedudukan di sana. Dua santri campah yang terpesona pada bangunan suci itu hanya bisa melihat puncak lingga dari luar kawasan Pura. Mata mereka terkagum-kagum melihat ukiran-ukiran indah yang terpampang di sana yang bentuk dan dayanya mirip dengan yang ada di campah. Memang benar menurut kabar Majapahit dan campah banyak memiliki kesamaan. Mereka terus melangkah menyusuri jalan raya yang menghubungkan pelabuhan canggu dengan kota. Tujuan mereka bukan Trawulan ibu kota Majapahit melainkan Keraton Keling tempat Raden Kertabumi tinggal Memasuki permukiman barulah tujuh orang ini memutuskan untuk mengisi perut mereka di sebuah kedai yang ramai pengunjung. Tujuh orang itu segera masuk ke dalam mencari tempat yang kosong. Tak ada kursi di sana. Semua duduk bersilah di tika rotan yang digelar di lantai. Hanya meja-meja kecil yang menandai bahwa masih ada tempat kosong di sana. Mereka semua segera duduk mengelilingi meja jati berukir yang tingginya tak lebih dari tinggi perut mereka saat bersilah. Seorang pelayan wanita yang masih muda datang memberikan sembah dan menyapa. nuun sewu pesan makanan apa di sana. Tua santri campas saling berpandangan. Mereka tak mengenal sama sekali masakan Jawa. Menginjak tanah Jawa saja baru kali ini. Agak bingung mereka mendengar pertanyaan pelayan muda itu. namun saudagar malaka segera menjawab pecel ayam tiga pelayan wanita itu menganggu minumannya sang saudagar terdiam sejenak apa saja kelapa muda juga boleh kembali wanita itu menganggu asal bukan arak tambah teruang nih. Pelayan itu menganggu kembali memberikan sembah dan berjalan ke belakang. Di depan tujuh orang yang baru duduk tampak tersedia berbagai jajanan khas Jawa. Ada jadah madu mongso nogo sari dan beberapa panganan lainnya pun terhidang lengkap sirih dan pinang di sana. Orang Majapahit memang terkenal suka mengunyah sirih dan pinang. Mereka masing-masing segera mengambil panganan itu. Dua orang campah yang masih merasa asing dengan panganan yang ada mencoba mencicipinya. sesaat mereka mengecapnya kemudian menikmatinya dengan lahat bahkan mengambil lagi karena lidah mereka ternyata merasa keenakan. Saudagar Malaka itu tersenyum geli melihat tingkah dua orang campah itu. Tak berselang lama pelayan wanita datang dibantu dua pelayan yang lain membawa tujuh pinggan nasi putih dan tiga pecel ayam berikut tujuh buah kelapa muda yang telah dikupas. Melihat hidangan ayam bakar dengan bumbu asing itu mendadak selera makan mereka bangkit. Masakan apa ini? Tanya teratuan kepada Truongnit dalam bahasa campah. Sudahlah santap saja kelihatannya enak. The sister Wongnit mereka berdua tersenyum tiga pelayan itu meletakkan hidangan di atas meja tamunya. Setelah semuanya tertata baru mereka memberikan sembah dan berkata silahkan dimikmati di sana. sang saudagar mengangguk sembari tersenyum lantas mencuci tangannya di sebuah pinggan kecil berisi air bersih. Namun pandangan matanya tak lepas-lepas menatap sang pelayan muda yang baru mempersilahkan makan. Pelayan itu membalas senyuman dan angguan sang saudagar. sedikit tersipu karena dia menatapnya dengan tatapan aneh. Sang pelayan yang memang masih muda dan cantik diikuti dua temannya kemudian beranjak meninggalkan tempat. Ratoan berkata dalam bahasa campah sembari pura-pura sibuk mencuci tangannya di pinggan. Tua-tua kelaji. Trongnit yang juga melihat senyum dan tatapan mata sang saudagar menahan tawa geli. Namun dia pun segera pura-pura mencuci tangannya untuk menutupi tawa yang nyaris meledak dari mulutnya. Dua santri campah itu segera menyantap hidangan yang mengundang selera. Sebentar saja tiga ekor ayam bakar berikut sayur bayam kacang panjang kemangi kembang turi dan sayuran lainnya yang dihedankan dengan disiram sambal pecel ulekan kacang tanah cabai rawit kencur bawang putih daun jeruk purut asam jawa rasi gula jawa dan garam yang dicairkan dengan air telah tandas dua orang campah itu benar-benar menikmati menu khas majapahit yang tidak bisa ditemukan di tempat asal mereka seusai makan mereka lantas menenggak kelapa muda menu inilah yang membuatku selalu rindu dengan tanah jawa hehehe seletuk saudagar malaka sembari terkekeh rupanya kesedihan hatinya akibat kehilangan jung sudah sedikit terobati ketika menginjakkan kaki di majapahit tiba-tiba teratuan tercenung terlintas bayangan cuetri di benaknya ada ngilu di dadanya saudagar malaka yang bernama wan kembang itu masih terkekeh habis ini kita langsung berangkat ke keling disana aku sekalian tidak membeli keris yang bagus sebagai ganti keris yang sudah kamu buang teratuan katawan kembang sembari melirik teratuan saudagar itu lalu meneguk air kelapa mudanya yang telah dia tuangkan ke dalam centak gelas dari batang bambu teratuan tersenyum getir selain banyak dijumpai di terowulan kundagi bukang kayu pande bukang besi gemblak pengerajin kuningan sayang pengerajin tembaga kundi pengerajin gerabah dan jeladra pembuat fondasi batu untuk saka rumah juga banyak ditemui di keling sambung wan kembang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke keling tanya teratuan wan kembang meneguk air kelapa dicentaknya sebelum menjawab kalian keburu teratuan dan terwong nit saling berpandang baik baik kalau kalian ingin aku mengantar kalian hari ini juga aku akan antarkan ke keling tak usah istirahat seharian pun aku rela katawan kembang sembari terkekeh lagi dia meneguk air kelapa mudanya lagi teratuan tersenyum orang budiman dari malam teletuk teratuan wan kembang mendelik di dalam mulutnya masih bertahan air kelapa yang kemudian ditebuknya sebelum menjawab baru tahu kali tawa mereka pecah seketika mereka segera melanjutkan perjalanan ke keling wan kembang memang tidak berniat untuk istirahat sama sekali dia masih merasa sangat berhutang putih kepada dua orang campah yang tengah diantarkannya di sepanjang jalan wan kembanglah yang mengeluarkan segala biaya perjalanan dengan sukarela mereka menyewa gerobak di trawulan sebuah gerobak yang ditarik dua ekor sapi matahari meninggi tujuh orang itu ditambah sang pemilik gerobak terguncang guncang di atas gerobak teratuan dan teruang nit sudah tak sabar ingin segera tiba di keling tepat saat matahari di atas kepala mereka telah keluar dari ibu kota Majapahit gerobak berjalan pelan menyusuri jalan raya satu-satunya yang tampak rapi wan kembang bersandar di dinding gerobak matanya tak lepas-lepas menyaksikan pemandangan di sekelilingnya sesekali matanya berbinar jika melihat satu-dua gadis Majapahit yang tengah berjalan sembari membawa sesajen cantik cantik Nian umamnya teratuan cuma menggelengkan kepala melihat kelakuan wan kembang sang pemilik gerobak pun tersenyum geli kisana belum pernah kepedalaman ya tanya pemilik gerobak wan kembang melirik pemilik gerobak yang tengah sibuk memegang tali kekang sapi memangnya ada apa tanya wan kembang pemilik gerobak tak segera menjawab matanya melirik seorang gadis yang tengah berjalan di pedalaman Majapahit terutama di daerah Singosari gadis-gadis belianya cantik-cantik disini juga sama sahut wan kembang pemilik gerobak itu tersenyum dia menoleh ke arah wan kembang sekilas lantas kembali menatap jalan raya di Singosari gadis-gadisnya terbiasa tidak memakai penutup payudara alamak wan kembang seketika melongo seluruh penumpang tersenyum geli melihat tingkahnya pernah dengar ratu dedes kembali sang pemilik gerobak melontarkan tanya wan kembang tampak mengingat-ingat pernah pernah yang kesohor kecapnikannya itu ya leluhur para raja majapahit sang pemilik gerobak meliri benar bukankah beliau dari Singosari wan kembang bangkit dari bersandarnya kemudian menoleh ke arah teruang nit yang duduk nyaris berhadapan dengannya menurut kamu hai orang campah patutkah jika saudagar malakan berganti menjadi saudagar majapahit teruang nit tersenyum dan menjawab pelang dan saudagar tidak lagi suka melihat lautan karena lebih tetap tinggal di rumah laut sudah tak menarik lagi karena di sekitar rumah pemandangan yang lebih indah setiap saat telah menanti wan kembang melongo menatap peruang nit sesaat kemudian tawanya langsung bergerai seisi gerobak pun terkekeh kekeh saat matahari sudah condong kebarat terlihat gapura besar berdiri mengapit jalan dua patung dua patung dua rapala raksasa penjaga berdiri megah di kiri dan kanan gapura kita memasuki wilayah keling ucap pemilik gerobak mata teratuan dan truang nit berbinar harus diantar kemanakah disana ini semua tanyanya lagi teratuan keling teratuan menjawab pelan pemilik gerobak terkejut begitu juga wan kembang dan empat anak buahnya maksud disana kita ke keraton benar jawab teratuan wan kembang beringsut maksud kamu kita semua masuk ke keraton teratuan menatap wan kembang lantas mengangguk sembari tersenyum dan wan kembang pun semakin melungu teratuan 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 Terima kasih.